Setiap detik, setiap menit, setiap bulan, setiap hari, sampai panjang masa. Dan akhirnya saya, Ferry Kurniawan, berjanji mengambil engkau, Grace Priscila, Juliusna, sebagai istriku yang sah dan satu-satunya di hadapan Tuhan, Gembala, dan Jemaat, sampai maut memisahkan. Amin. Bapak-Ibu berikan apresiasi untuk Ferry, sudah mengucapkan janjinya kepada Grace. Silahkan, Grace. Aku bersyukur buat setiap waktu dan ketika yang Tuhan telah kasih buat hubungan kita. Aku bersyukur kalau hari ini, di tempat ini, di detik ini, kita bisa saling mengikalkan janji suci di hadapan Tuhan. Kamu, kamu yang selalu sayang sama aku, kamu yang selalu perhatian sama aku, kamu yang gak pernah bosen dengerin jokes-jokes aku. Dan terlebih, kamu yang gak pernah nyerah sama aku. Karena itu hari ini aku janji, aku janji aku akan terus jadi penolong yang sepadan buat kamu. Aku janji akan jadi supporter terbaik dalam hidup kamu. Aku janji aku akan merawat, aku akan menyayangi, dan aku akan menghormati kamu. Di setiap suka maupun duka, di saat sehat maupun sakit, di saat kaya maupun miskin, di titik tertinggi ataupun titik terendah dalam hidup kamu. Karena aku janji aku akan jadi orang yang bersorak paling keras, di setiap pencapaian-pencapaian hidup kamu. Sekecil apapun itu, atau sebesar apapun itu. Tapi aku juga akan jadi orang yang paling pertama memeluk kamu. Menghibur kamu. Di setiap kegagalan yang kamu alami. Karena aku janji aku akan selalu ada di setiap musim kehidupan kamu. Maka itu hari ini, saya, Grace Priscila Juliusna, menerima engkau, Ferry Kurniawan, sebagai suami yang sah, dan satu-satunya di hadapan Tuhan, Gembala, dan Jemaat. Mulai hari ini, sampai hanya maut yang dapat memisahkan kita. Amin. Boleh Bapak Ibu berikan apresiasi untuk Grace, sudah menyatakan janjinya kepada Ferry. Dan tiba waktunya, saya akan mempersilahkan, kedua mempelai untuk saling memasangkan cincin, di jari pasangan masing-masing. Dan, saya ingin kalian berdua memasang cincin ini, dengan sebuah pengertian yang benar, bahwa prosesi pemasangan cincin ini bukanlah sekedar liturgi, bukan sekedar tradisi di dalam sebuah pemberkatan pernikahan yang kudus. Tapi, cincin ini yang bentuknya tanpa awal dan akhir, dan bentuknya bulat, gak ada ujung awal dan akhirnya, ini adalah sebagai simbol bahwa cincin ini melambangkan infinity dan eternity. artinya pada saat kalian memasangkan cincin di jari pasangan masing-masing, ingat bahwa apa yang kalian janjikan tadi, itu bersifat kekal, abadi, dan tidak terbatas. Makanya tadi dikatakan, bukan hanya pada waktu keadaan sedang menyenangkan, tapi janjimu juga berlaku, pada waktu keadaan justru sedang sulit, pada waktu keadaan sedang penuh dengan tantangan. Jadi ingat, ini mengandung simbol keabadian, dan simbol dari ketatak terbatasan. Silahkan. Bapak-Ibu sudah boleh berikan apresiasi untuk Ferry dan Grace, sudah memasangkan cincin di jari pasangan masing-masing, saya mengundang dengan segala hormat kepada kedua orang tua, untuk bisa bagit berdiri. Nah sebentar, kita akan, atau saya akan menyatukan, Ferry dan Grace, di dalam ikatan pernikahan yang kudus. Saya persilakan Ferry dan Grace, untuk bisa berlutut di depan altar ini. Mari bagi setiap saudara yang hadir juga, saudara tidak keberatan bisa mengarahkan tangan, mengarahkan hati saudara kepada Ferry dan Grace, sebagai tanda bahwa kita semua melepaskan berkat atas kehidupan Ferry dan Grace, dan turut mendoakan, supaya apa yang dijanjikan tadi, benar-benar bisa mereka tepati, di dalam kehidupan mereka, dan membawa mereka kepada pernikahan, atau kehidupan pernikahan yang sehat. Mari kita berdoa. Bapak berdasarkan janji yang disampaikan kedua anakmu ini, pada engkau, sebagai Tuhan, dan berdasarkan janji bersama, di antara mereka berdua, yang sudah mereka ucapkan, satu sama lain. biarlah engkau sendiri Bapak, yang memampukan mereka berdua, untuk bisa menepati janjinya satu sama lain, seumur hidup mereka, sampai maut memisahkan. Dan biarlah kudusmu sendiri Bapak, yang mengingatkan mereka, menegur mereka, pada saat mereka lupa, akan janjinya satu sama lain. Ferry dan Grace, ingatlah, bahwa pada saat kalian berdua, bisa menepati janji satu sama lain, itu bukan karena kuat dan gagah kalian, tapi karena Tuhan yang mengasihi kalian, dan memampukan kalian. Dan pada saat kalian berdua, sedang di dalam sebuah situasi, di mana, belum bisa menepati janji satu sama lain. Jangan pernah kehilangan pengharapan. Karena Tuhan sendiri yang akan memampukan, dan memberikan kekuatan itu. Hari ini, Minggu 25 Oktober 2020, di hadapan Tuhan, di hadapan kedua orang tua, di hadapan setiap keluarga, dan jemaat yang hadir, dan menyaksikan pemberkatan pernikahan kudus ini. Dengan otoritas yang ditaruh di Bunda Kangba, sebagai hamba Tuhan, saya mempersatukan engkau, Ferry Kurniawan, dan Grace Briskila, Juliusna, sebagai suami dan istri, yang sah dan satu-satunya di hadapan Tuhan. Dan apa yang sudah dipersatukan Tuhan, tidak boleh diceraikan oleh manusia. Dan apa yang terikat di bumi, akan terikat di surga, untuk selama-lamanya. Hari ini, saya berdoa untuk engkau, Ferry, supaya engkau dikaruniai hikmat, kepandian dan pengertian yang melimpah di dalam kehidupanmu. Supaya engkau sebagai seorang suami, dikaruniai kekuatan kepemimpinan, untuk menolong istrimu, membawa keluargamu, ke arah mana yang seharusnya dituju di dalam pernikahan itu. Dan biar melalui kekuatan, dan visi Tuhan yang Tuhan taruh di dalam kehidupanmu, engkau dimampukan, untuk mencapai visi di dalam pernikahanmu. Dan biar pernikahanmu menjadi pernikahan yang abadi, pernikahan yang kekal, pernikahan yang kuat, dan menjadi pernikahan yang sehat. Saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, supaya apa yang kau sentuh dengan kedua tanganmu, dibuat Tuhan menjadi berhasil. Hidupmu tidak akan pernah berkekurangan. Dan biarlah melalui kasih Tuhan yang melimpah dalam kehidupanmu. Kasihmu kepada istrimu juga akan semakin melimpah. Dan aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kemanapun kau pergi, kemanapun kau pergi, Grace gak tahan untuk bisa segera bertemu dengan kau kembali. Karena dia begitu menghormati engkau. Karena dia begitu bersyukur dan bangga memiliki suami seperti engkau. Kelepaskan berkatnya dalam kehidupanmu. Dan pada saat engkau dikaruniai anak ataupun anak-anak nanti. Anak ataupun anak-anakmu akan menyatakan betapa bangga dan bersyukurnya memiliki ayah seperti engkau. Mereka bisa belajar bagaimana menjadi seorang laki-laki yang sejati. Mereka bisa belajar bagaimana melihat seorang suami yang memperlakukan istrinya dengan baik, yang memimpin pernikahannya dengan baik. Dan biar anak-anakmu bertumbuh secara karakter. Menjadi anak-anak dengan karakter ilahi. Kena belajar dari apa yang mereka lihat dalam kepemimpinanmu di rumah tanggamu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau dikaruniai hati yang besar, jiwa yang besar. Untuk bisa mengambil keputusan dengan tepat dan bisa mempertanggungjawabkan keputusan yang salah. Di dalam nama Bapak, putra dan roh kudus. Terimalah berkat ini. Dan khusus untuk engkau Grace, saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Supaya roh kelemah lembutan itu benar-benar nyata dan ada dalam kehidupanmu. Memimpin kehidupanmu. Sehingga engkau terus bisa memberikan doa syafaat, mendukung, menopang keberadaan suamimu. Sekalipun dia dalam keadaan yang sedang tidak menyenangkan buat engkau. Dan engkau tetap dikaruniai kemampuan untuk bisa tetap tunduk dan hormat kepada suamimu. Engkau dikaruniai kemampuan, kekuatan untuk bisa menjadi penolong yang sepadan. Engkau dikaruniai kekuatan untuk bisa terus bertahan dan kemudian justru membawa rumah tangga ini menjadi rumah tangga yang menyenangkan. Dan kemanapun engkau pergi, aku berdoa supaya Feri senantiasa menyatakan betapa bangga dan bersyukurnya memiliki isi seperti engkau. Dan khusus untuk rahimmu, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus supaya rahim ini menjadi rahim yang sehat. Rahim yang melahirkan anak ataupun anak-anak ilahi. Generasi bintang yang kehidupannya berkenan di mana Tuhan. Dan pada saat mereka bertumbuh, kehidupan mereka pun dihormati oleh orang-orang di sekelilingnya. Menjadi anak-anak yang menemukan tujuan Tuhan di dalam kehidupannya. Dan menjadi anak-anak yang bisa belajar bagaimana seorang istri memperlakukan suaminya. Bagaimana seorang istri menjadi penolong yang sepadan. Bagaimana menjadi wanita yang bijak. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus supaya itu semua melimpah dalam kehidupanmu. Apa yang kau sentuh dengan kedua tanganmu dibuat Tuhan menjadi berhasil karena dia berkenan dalam kehidupanmu. Terimalah berkat ini, Chris. Dan jadilah berkat kemana pun kau pergi di dalam nama Tuhan Yesus. Dan sekali lagi, sebagai suami istri, aku lepaskan berkat, kedamaian, ketentraman, keamanan kepada engkau, Ferry dan Chris, sehingga kemana pun kau pergi. Nama Tuhan yang kudus itu, yaitu nama Yesus, senantiasa ditinggikan. Having fun di dalam pernikahanmu, enjoy, nikmati itu semua. Dan alami hadirat Tuhan senantiasa. Di dalam nama Bapak, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Bapak-Ibu berikan apresiasi untuk Ferry dan Chris. Hari ini mereka sudah sah menjadi sepasang suami dan istri kepada kedua orang tua. Terima kasih. Sudah bersama-sama turut mendoakan. Silahkan duduk. Kembali. Gimana? Sudah lega? Main kursenya sudah selesai. Kita selesaikan ya. Kita finish strong. Nah, sebentar saya akan mempersilahkan. Ini adalah saat-saat yang ditunggu-tunggu oleh kedua mempelai. Khususnya mungkin lebih ditunggu-tunggu oleh Ferry. Saya persilahkan Ferry dan Chris untuk saling berhadapan lagi satu sama lain. Kali ini saya akan mempersilahkan Ferry untuk bisa membuka cadar yang menutupi wajah istrinya. Sekarang manggilnya sudah boleh sebagai istri. Silahkan buka cadar itu. Dan setelah cadar itu dibuka, silahkan Ferry untuk bisa mendaratkan ciuman yang terbaik. Ini ciuman pertama yang sah. Kalau sebelum ini ada yang dilakukan berarti enggak sah. Karena ini sah, lakukan dengan baik. Do your best, Ferry. Enggak usah buru-buru. Buat kami semua disini happy. Saya enggak akan banyak ngomong lagi karena Ferry sudah enggak sabar. Silahkan buka cadarnya. Dan kemudian silahkan cium istrimu. Mau latihan dulu. Berikan apresiasi Bapak, Ibu, Saudara. Ini kalau biasanya apresiasi tepuk tangan yang nanggung-nanggung gini, ini pasti ada sebabnya ini. Fotografer juga kayaknya walaupun ditutup masker, tapi saya melihat wajah-wajah yang kurang bersuka cita. Jadi ini sudah sah, Ferry. Enggak usah buru-buru. Do your best. Nikmati aja. Buat kami semua disini bersuka cita. Siap? Fotografer, video. Sudah siap? Oke. Biar video dan fotonya lebih bagus, mendingan saya enggak usah ada di frame. Silahkan, Ferry. Bapak, Ibu, Saudara. Boleh berikan apresiasi untuk Ferry dan Grace. Dan saya berdoa supaya ciuman ini menjadi lebih sering dilakukan setelah ini. Nanti saya kasih tahu ya, ciuman yang paling susah pada saat sedang salah satu menyebalkan itu susah. Tapi ini tetap harus dilakukan karena ini adalah intimasi yang kalian seharusnya terus bangun. Nah, kita sudah hampir di penghujung acara ini, tapi saya mohon kesabaran dari Bapak, Ibu, Saudara semua karena sebentar saya akan melayani terlebih dahulu Ferry dan Grace di dalam perjamuan kudus. Ini perjamuan kudus yang pertama di dalam rumah tangga mereka. Dan setelah perjamuan kudus ini saya akan langsung mempersilahkan Ferry untuk melakukan tugas yang kedua. Yang pertama tadi mencium. Tugas yang kedua adalah untuk memimpin istrimu, memimpin rumah tanggamu di dalam doa rumah tangga yang pertama. Nanti silahkan langsung dilakukan setelah perjamuan kudus ini. Bapak, Ibu, Saudara. Bapak, Ibu, Saudara. For your mercy never failed me All my days I've been held in your hand From the moment that I wake up Until I lay my hand And I will see of the goodness of God All my life you have been faithful All my life you have been so, so good With every breath that I am able And I will see of the goodness of God I love your voice You have led me through the fire In darkest night, you were close like no other I've known you as a father I've known you as a friend And I have lived in the goodness of God And all my life you have been faithful And all my life you have been so, so good With every breath that I am able And I will see of the goodness of God And all my life you have been so, so good With every breath that I am able And I will see of the goodness of God And all my life you have been so, so good Terima kasih Amin, biarlah terjadi seperti apa yang tadi didoakan dalam kehidupan kalian berdua Dan saya akan mempersilahkan Ferry dan Grace untuk bisa menyatukan pasir yang tadi dituang oleh kedua ibu Untuk dipersatukan di bejana yang ada di tengah Ini adalah simbol bahwa sejak hari ini Ferry dan Grace akan meninggalkan kedua orang tua Mandiri, membangun rumah tangga di dalam kehidupan kalian berdua Tidak lagi bergantung kepada orang tua Silahkan Terima kasih Nah tadi saya katakan bahwa Ferry dan Grace sejak hari ini akan meninggalkan kedua orang tua Karena itu dengan segala hormat kepada kedua orang tua Jika suatu hari mendapati Ferry atau One Grace sepertinya perlu dibantu tapi mereka tidak minta pertolongan Izinkan mereka untuk bisa terlebih dahulu mengatasi sendiri Karena sebuah pernikahan seperti halnya membentuk negara yang baru Negara yang baru tentu punya kedaulatannya sendiri Jadi izinkan mereka untuk bisa membangun kedaulatannya sendiri Karena kadang-kadang kita mau bantu tapi ternyata itu membuat mereka jadi tidak berkembang Dan tidak menjadi mandiri dan menjadi apa yang dilakukan menjadi salah Nah tapi kata meninggalkan tadi adalah meninggalkan secara fisik Tidak meninggalkan secara kasih Karena bagaimanapun keberadaan Ferry dan Grace hari ini mengucap janji di hadapan Tuhan itu adalah karena pengorbanan dan atas semua yang sudah dilakukan oleh kedua orang tua selama ini Karena itu saya di kesempatan ini memberikan kesempatan pada Ferry dan Grace untuk bisa gratitude to parents Nyatakan ucapan syukur, terima kasih dan apresiasi dari lubuk hati yang paling dalam kepada kedua orang tua Saya persilahkan dari Ferry terlebih dahulu, nanti setelah itu bisa diikuti oleh Grace Silahkan Terima kasih Terima kasih Semua juga demi kebaikan Ferry supaya Ferry bisa tumbuh dewasa Bisa menjalani hidup ini dengan yang terbaik Bisa menjalani hidup ini dengan lebih bijaksana, lebih dewasa dan bisa mampu menghadapi segala tantangan yang ada di hidup ini Ferry tahu perjuangannya itu gak mudah buat papa, buat mama ngebesarin Ferry Ferry bersyukur banget punya orang tua seperti papa dan mama Yang terus selalu ada buat Ferry saat Ferry membutuhkan Sekarang sampai hari ini Ferry udah menikah dengan Grace Bapak dan mama yang juga terus selalu support, terus selalu ada Gak pernah ada mengeluh sedikit pun Ferry bersyukur banget buat itu semua Terima kasih lagi buat papa dan mama Beritahu kata-kata gak bakal pernah cukup buat bisa membalas apa yang udah papa dan mama lakuin dalam hidup Ferry Semuanya Dan Ferry bersyukur banget hanya orang tua seperti papa dan mama Sampai jumpa di video selanjutnya Buat papi Thank you ya udah anterin cece Jalan di altar sampai bisa jadi suami istri sama Ferry Thank you ya udah Gedein cece Dari kecil papi yang selalu sabar Selalu jadi sosok yang pengertian Selalu jadi sosok yang bisa diandelin Selalu bertanggung jawab atas hidup kita sekeluarga Gak pernah ngelucak Walaupun tiap malam harus kerja keras sampai malam harus stress Cece makasih banget buat papi Udah Jadi sosok ayah yang selalu anak-anak Anak-anak ceweknya mungkin kepengen gitu Punya suami kayak papanya gitu Thank you ya piya buat selama ini ya Buat mami Sorry kalau cece sering kayak Ngingyial sama mami Sering Sering mungkin marah-marah sama mami Tapi cece sayang sama mami Cece bersyukur banget Mami gedein cece dari kecil Mami yang dari kecil gak capek-capek Nganterin Dulu nganterin ngeles dari pagi sampai malam Baru pulang masih mesti masak Masih mesti meresin rumah Tapi mami gak pernah Mami gak pernah ngeluh Mami kayak tetep jalanin sampai kita udah gede Mungkin kita suka ribut gitu Karena kita cewek-cewek suka ribut gitu Tapi kita semua saling sayang Cece gak mungkin bisa sampai Jadi pribadi yang kayak gini Kalau gak dididik mami sama papi Thank you ya mimi Sampai jumpa di sini bila selamat menikmati 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 lebih meriah, karena hari ini Minggu 25 Oktober 2020 dengan bangga saya memperkenalkan pasangan terbaru di DKI Jakarta yaitu Tuhan dan Nyonya Ferry Gurniawan, Tuhan Yus memberkati ya baik boleh silahkan kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Ferry dan Grace sungguh besar anugerah dan kasih Tuhan yang telah memimpin acara pemberitaan pernikahan pada sore hari ini untuk itu